Polres Blitar Kota membongkar praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Polisi menangkap seorang mucikari yang mempekerjakan 6 orang pelajar sebagai pekerja seks komersial. Betty Yuliani hanya bisa tertunduk lesu saat ditangkap Satres Krim Polres Blitar Kota. Wanita 40 tahun ini terpaksa diringkus polisi setelah kedapatan menjalankan bisnis prostitusi anak di bawah umur. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah menjalankan bisnis haram itu sejak 2 tahun terakhir. Ia mempekerjakan 6 orang pelajar sebagai pekerja seks komersial dengan tarif 300 ribu rupiah dalam sekali transaksi. Dalam aksinya, pelaku mengajak para pelajar dengan cara memberikan imbalan gadget sebagai gantinya. Pelaku juga menggunakan media sosial WhatsApp sebagai tempat untuk menawarkan pelayanan prostitusi. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah menawarkan kepada anak-anak yang masih statusnya pelajar untuk bekerja sebagai pemandu lagu. Kemudian anak-anak tersebut ada berkeinginan untuk pembeli handphone dan sebagainya. Kemudian oleh pelaku dibelikan dengan mengganti biayanya yaitu secara angsuran dan dikerjakan sebagai BSK. Kini pelaku terancam dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2004 tentang eksploitasi anak dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur Terima kasih. Terima kasih.